Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad, didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Selasa, 19 September 2023. Presiden menyampaikan apresiasi terhadap PT Pindad yang telah melakukan perkembangan yang sangat cepat dalam industri pertahanan tanah air. Presiden menyebut, perkembangan produksi PT Pindad tidak hanya meliputi peluru dan amunisi. Namun, saat ini PT Pindad juga melakukan perkembangan cepat di bidang kendaraan tempur. Presiden menyebutkan bahwa saat ini, yang berkaitan dengan kendaraan tempur perkembangannya sangat cepat sekali. Dalam kesempatan melihat dari dekat lini produksi yang sedang dilaksanakan Pindad, terlihat deretan rampur dan tank yang sedang dalam tahap penyelesaian. Di antaranya Maung 4x4, Medium Tank Harimau, If Pandur atau Kobra, serta Sanca. Melihat perkembangan tersebut, Presiden meyakini industri pertahanan Indonesia akan masuk ke dalam peringkat 50 besar dunia pada tahun 2025 mendatang. Presiden mengatakan bahwa peringkat PT Pindad berada pada posisi 79 di tahun 2022 yang lalu. Diperkirakan tahun 2024 akan masuk ke angka 60, tetapi di 2025 sudah masuk ke top 50. Selain perkembangan yang cepat, PT Pindad juga berhasil meningkatkan pendapatan dari 25 triliun rupiah pada tahun 2022, menjadi 27 triliun rupiah pada tahun 2023. Peningkatan pendapatan tersebut berasal dari pesanan sejumlah kebutuhan kendaraan tempur dan amunisi, baik di dalam negeri maupun sejumlah negara lainnya. Artinya ada sebuah prospek, ada sebuah peluang yang harus dimanfaatkan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo beserta Menteri BUMN dan Menhan juga mengunjungi PT Pindad, di Kompleks PT Pindad di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur pada Senin, 24 Juli 2023. Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga didampingi Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta Kasat Jenderal TNI Bubun Abdurrahman. Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa saat ini dunia sedang mengalami kekurangan peluru. Bahkan dalam setiap kunjungannya ke negara lain, ketersediaan peluru selalu menjadi topik yang dibahas antar pemimpin negara. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mencari mitra kerja dan menjalin kerjasama dengan pihak lain agar pengembangan PT Pindad dapat berjalan dengan lebih cepat. Menurut Presiden Jokowi, produksi PT Pindad saat ini mengalami peningkatan setelah mendapatkan suntikan modal dari pemerintah sebesar 700 miliar rupiah melalui skema penyertaan modal negara. Selain itu, pemerintah juga akan memindahkan pabrik PT Pindad yang ada di Bandung ke kawasan industri di Subang secara bertahap. Hal tersebut turut dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan PT Pindad. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share, agar channel ini menjadi lebih bagus lagi. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan like, and share. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe.